Terima kasih. Aku harus cari tahu ada apa sama taksi. Aku harus cari tahu kenapa mereka belum ada di rumah sampai sekarang. Ibu nyariin aku. Aku harus pulang. Gak apa-apa taksi. Terima kasih ya, monyet. Kamu itu mataharinya, ibu. Iya, iya. Kamu mataharinya. Itu kamu tak ketemu penapa-penapa. Monyet itu berusaha ngalangin aku waktu aku mau masuk rumah. Monyet, sialan. Tante dengar gak? Dia pasti ada di dalam sisi. Rafi. 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 Selamat beristirahat dengan tenang, Rafi. Setelah sekian lama akhirnya kita berhasil juga, Tante. Mulai malam ini aku bisa tidur nyenyak. Pasti, Sius. Ya, walaupun aku gak berhasil bikin Bu Nadine jadi gila, paling gak kan aku berhasil bikin anaknya jadi mati. Jadi sama-sama impas, kan? Ya, sama-sama impas. Dulu kan Bu Nadine bikin Papa kamu gila sampe masuk rumah sepi jiwa. Sekarang, kita liat gimana Bu Nadine ngadepin sendiri. Kalau sampe anak kesayangannya itu kamu kirim ke kuburan. Jangan lupa. Ya Allah, aku di mana nih? Sempit banget. Tolong! Rafi! Rafi, kamu ada di mana? Tolong! Rafi! Tolong! Tolong, aku di dalam! Tolong! Tolong! Tolong, aku di dalam! Rafi! Aku yakin banget aku denger suara Rafi minta tolong barusan. Rafi, kamu ada di mana? Ini aku! Ini aku, Raf! Rafi! 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 Kamu ada di mana? Rafi, apa yang ada di dalam situ? Rafi! 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 Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ada apa, Le? Rafi! Ma, aku mimpi! Rafi! Ma, aku mimpi! Tapi yang jelas dalam mimpi aku, aku lari terus! Sampai aku lihat ada rumah duka! Rumah duka? Apa? Aku masuk ke dalam rumah duka kekal abad itu, karena kayaknya suara Rafi! Suara Rafi yang tadi di dalam situ! Kenapa aku bisa mimpi kayak gini, ya Allah? Ya Allah! Tidak! 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 Kamu kenapa? Kaki aku gak bisa digerakin sama sekali. Semalam, aku sengaja ditabrak sama dua perempuan jahat itu. Aduh, tahan ya. Aku akan coba obatin kaki kamu. Tidak! 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 Jadi, sama Bang Jamil taksi. Kalian berdua harus secepatnya nyari rumah duka. Rumah duka, Bu? Mang, kita mau ngapain ingin apa sana? Eh, waktu saya, Bu, kita ngapain mau ke rumah duka? Itu. Karena Rena baru aja ngimpi soha Rafki. Masa Allah, Mbak Rena mimpi Rafki di rumah duka. Rumah duka mana, Mbak Rena? Aku sempat lihat pelangnya. Rumah duka, kekal abadi di Jakarta Barat. Bapak pasti di sana. Semalam, aku sempat merhatiin kalau dua perempuan jahat itu emang keluar dari gerbang rumah duka kekal abadi itu. Kita harus ke sana. Tinggal dikontrakan jelek kayak gini tuh bener-bener nyiksa ya, Tante. Kasurnya dari kapuk murahan lagi. Pinggang aku sakit banget. Kamu pikir Tante juga nyaman di sini ya, Sis? Daripada kamu ngeluh terus, mendingan kamu bersyukur deh. Kita tuh aman banget di sini. Iya, Tante. Tapi emang kita harus sembunyi terus di sini. Jangan mentang-mentang Rafki lagi hilang, terus semua orang jadi bisa seenaknya nuduh kita. Mereka itu gak punya bukti kuat. Aduh, Sis. Jangan berisik terus deh, Sis. Tante mikirin apa sih? Kayaknya kita harus balik ke rumah duka itu lagi, Sis. Buat apa, Tante? Kita harus perisak keadaannya Rafki. Kan kita semalaman ninggalin dia di dalam peti mati. Tante khawatir bakal ada yang nyelamatin dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah, kenapa aku bisa lupa ya? Kenapa aku bisa sampai lupa alamat rumah dukanya? Ya Allah. Mbak Rena, cuman tau Jakarta Baratnya doang kan? Iya, aku cuman ingat itu aja. Jeff, menian kita tanya sama orang aja dulu daripada kita harus muter-muter di jalanan. Iya, mbak, bener, mbak. Pak, maaf saya nupang nanya. Iya, mbak, boleh. Di dekat sini ada rumah duka kekal abadi? Masih dua lampu merah lagi. Di situ ada perempatan mbak belok ke kanan. Nggak jauh dari jembatan layang. Makasih, pak. Iya, mbak. Tolong! Buka! Buka! Tolong buka! Kau di dalam, ay! Tolong! Pelan, 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 yuk, pelan, turun, 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 pelan, masuk depan. Pelan, 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 pelan Ini tempatnya, Ma, ini aku yakin banget Aku yakin banget ini tempatnya Karena ini sama banget Sama banget sama apa yang aku lihat di dalam mimpi aku Yaudah, Ira, ayo kita masuk ke dalam sekarang Ayo Bos, bahaya nih Roman ini Soalnya bos, mimpi ibunya bos, itu manjur bos Bener, Bang Jepi masih inget Waduh, ini bahaya nih bos Kalau Rafki bener ada di sini bos Waduh, Cilaka 18 nih bos Gini aja deh bos Bos tunggu sini ya, jangan kemana-mana Ya, Bang Jepi mau menyelesaikan tugas negara dulu Ya, jangan menemani ya Ya, ya, prih ya Lepusnya tuh Eh, tenyam Jagain bos gue Jangan kemana-mana Ngerti kagak lu? Gak usah dikasih tau juga Aku pasti jagain taksi Lepus nih, nih Nih, pegang tuh priwitor Gak usah dikasih tau juga Gak usah dikasih tau juga Gak usah dikasih tau juga Aku barusan ngeliat dua perempuan jahat itu taksi Mereka ada di sini Iya, mobilnya diparkir gak jauh dari jalanan itu Kita harus perhatiin mereka Rafki 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 Jepri Kamu ngapain turun? Taksi ada di mana? Taksi aman kok, Bunda Din Udah saya kunci di taksi Iya, udah aman Saya mau bantu nyariin aja ya Badan mana? Oke, kalau gitu sekarang Mendingan kita mencar Mama mencar Jepri mencar Kita cari Rafki aja Ayo Rafki Cari Mana ini nomor duka, kata Kata Petik Terima kasih Tanta Aku mau cari informasi tentang mobil jenazah yang baru berangkat tadi Iya Emang mendingan kita pastiin dulu Yang mereka angkut itu Peti matinya si Rafki atau bukan Tenang Tanta Aku mau soh nanya sama orang-orang yang masih di depan rumah duka itu Tunggu ya Kita harus ngawasin Apa yang mau dilakukan dua perempuan jahat itu taksi Taksi Gimana sih? Bener kok Tanta Peti yang semalam ada di ruang tengah Ya peti yang dibawa sama mobil jenazah itu Jadi beres Beres Tanta Tanta Lihat tuh Kok monyet itu belum mati sis? Belum Itu pasti monyet yang lain sis Enggak Tanta Aku yakin banget monyet itu monyet yang semalam kita tabrak Pasti ada yang mau dilakuin Mendingan kita pergi sebelum ada yang gak beres Mereka kabur Kita harus susulin Gimana caranya? Iya juga sih Aku juga belum pernah nyetir taksi Tapi Bapak pernah ngajarin aku Kalau taksi ini bisa jalan Kalau gasnya diinjak Sip Aku yang nginjak Terus yang nyetir siapa? Kamu Emang kamu tahu gas yang mana? Rem yang mana? Enggak Gini aja deh Aku yang duduk di bawah Aku yang pencet gasnya Kamu yang pegangin setirnya Gimana? Setuju? Setuju deh Kamu pasti lebih tahu Soalnya bapak kamu udah ngajarin Oke Kita jalan sekarang juga Sip Putar kuncinya ke kanan Ntar mesinnya nyala deh Ravkir Ravkir gak ada Aku udah cari dia Aku udah cari sampe dalam Tapi dia gak ada Iya mama juga belum Mama belum ngeliat tanda-tanda dari Ravkir ya Ya Allah Ravkir ada dimana sekarang Kenapa dia gak ada disini sih Kenapa dia gak ada disini Ini harusnya dia ada disini Berna 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 Mbak 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 Simi Ravkir Ayuh Allah Ini simi Ravkir Ini simi Ravkir Jem Kamu nemuin dimana Itu Saya nemuin Bawa kaca Astagfirullahaladzim Berarti tadi Tadi Ravkir sempet berada Sita sini Ini Ravkir sempet berada Kamu harus yakin Kamu harus yakin Kalau Allah akan selalu melindungi Ravkir Dimanapun Ravkir berada ya Kamu harus yakin Aku ngerasa kayaknya Kita udah terlambat Nyelamatin Ravkir Karena Kamu belum gagal Kita masih punya kesempatan lain Kamu tidak boleh putus asa Ingat itu Ini Ravkir sempet berada di Ravkir Kamu tidak boleh sering-sering bunyiin klakson dong Kenapa Soalnya jalanan mati banget nih Kalau gak di klakson Bisa-bisa kita ketinggalan Yaudah Aku pelan-pelan injek kesnya Kamu jangan kebanyakan klakson Kata bapak Klakson dipakai pada saat menyesat Dan yang penting aja Oke deh Bismillah Tante heran sis Kok monyet itu belum mati ya Padahal tante tuh yakin banget Ngelindes dia loh Udah deh tante Kita gak usah mikirin monyet itu Gak penting tau gak Yang paling penting sekarang itu Kita udah aman Aku bisa mastiin Kalau peti yang dibawa sama mobil jenazah itu Adalah peti Yang kita pakai buat nyikap Ravki Ya Semoga semuanya beres ya Ya ampun sis Sis lihat ke belakang sis Kenapa tante? Tante kok kita jadi berhenti disini Taksinya Ravki ngebuntutin kita sis Apa? Gak 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 Terima kasih telah menonton 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 Ayo dong cerita Rafqi pasti baik-baik aja Dan dia masih bertahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buka Buka Tolong jangan di koper Terima kasih telah menonton Oh Hmm Apakah ini pelajaran harus sampai terima ya Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.